Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur keadaan Allah SWT Yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan Yang kita sebagai manusia tidak bisa menghitungnya Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bisa berdoakan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anak semuanya, kali ini Mr. akan belajar bersama kalian Cara menulis huruf Arab surat Al-Kawsa Baik anak-anak semuanya, sekarang perhatikan bagaimana cara menulis surat dalam Al-Quran Atau menulis huruf Arab Yang pertama, pastikan ketika menulis huruf Arab Kita memulai dari sebelah kanan Kalau menulis tulisan latin, tulisan Indonesia dari kiri Kalau menulis huruf Arab, dari kanan Itu yang pertama Yang kedua, lebih amannya kalian menulis menggunakan pensil Kenapa? Kalau salah mudah dihapus Apabila menggunakan pensil sudah selesai, boleh nanti ditebalkan menggunakan bolpet, eh maaf, menggunakan spidol Boleh juga yang berwarna-warni atau hitam ataupun satu warna Nah, kemudian yang kedua, perhatikan garis-garis yang ada di sini ya Atau garis-garis buku yang ada di bukunya anak-anak atau di lembar kerja yang sudah Mr. akan memberikan Jadi, yang perlu diperhatikan yang berikutnya adalah Bahwa huruf Arab itu keadaannya, tingginya, rendahnya, beda-beda antara huruf satu dan yang lainnya Nah, sekarang perhatikan Misalkan menulis dulu Bismillah ya Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan, di sini ada garis 1, 2, 3, 4, 5 Ya, kemudian kita ambil patokannya, standarnya di garis nomor 2 ya Nah, sekarang bagaimana Mr. Ya, sekarang Mr. An hanya mencontohkan saja Lebih detailnya, nanti bisa anak-anak lihat di powerpoint contoh tulisnya Ya, huruf Arif Ya, Arif dituliskan di atas huruf nomor 2 Kemudian, Nun, ya Di atas nomor 2 Terus Nah, ini rutaf ini panjang ya Nah Nah, seperti ini Jadi, ada huruf-huruf yang di bawah garis nomor 2 Ada yang di atas garis Nah, ini yang kemudian anak-anak perhatikan Seperti ini, huruf kami ini panjang sekali Setelah itu berada di garis kelima Kemudian, huruf Apa lagi? Huruf wau Huruf wau itu kepalanya di garis kedua Tapi, kakinya, ekornya berada di bawah garis kedua Sama seperti rubro juga Nah, ini yang perlu diperhatikan Untuk menulis huruf Arab Yaitu posisi garis dan hurufnya Kemudian, ayat 2 Pasoli Lirob Dika Wan Hab Pasoli Lirob Dika Wan Hab Nah Kemudian, ayat 3 Mereka Lirat Nah, sudah tiga ayat Jadi, demikian anak-anak semuanya Silahkan untuk tugas menulis surat Al-Kausal Bisa anak-anak kerjakan di rumah Dengan melihat contoh ayat diatasnya Di lembar kerja Atau dengan melihat contoh Yang ada garis-garisnya Yang ada garis-garisnya yang akan diserbaikan Melalui media powerpoint Demikian dan misraan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Mari kita akhiri dengan baca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat mengerjakan tugas Semoga dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!